Pemirsa Pelabuhan Patimban telah mulai beroperasi pada awal Desember 2020 dengan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gubernur Jawa Barat pun berharap pelabuhan yang mulai ekspor perdana 140 mobil ke Brunei Darussalam tersebut menjadi cikal bakal kesuksesan kawasan industri rebana metropolitan. Pemirsa Pelabuhan Patimban Regional Rebana Metropolitan yang terdiri dari 13 kota industri baru. Patimban yang berlokasi di Subang diakini akan menghasilkan 4,3 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 4% untuk Jawa Barat yang tentunya juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak Presiden saya laporkan jika kawasan metropolitan rebana ini berhasil dengan Patimban sebagai cikal bakalnya maka akan menghasilkan 4,3 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sampai 4% untuk Provinsi Jawa Barat yang tentunya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya mendoakan mudah-mudahan diberi kelancaran semua urusan kita dan kami juga akan mendukung terus di pembangunan tahap-tahap selanjutnya sehingga keberhasilan Patimban akan menjadi keberhasilan kita semua dan konsep Bapak terkait Super Koridor Jawa di bagian utara juga disukseskan oleh Patimban. Sementara itu Ketua Komite Harian Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat Ipong Witono menyatakan melalui Patimban diharapkan kontribusi pajak ekspor manufaktur asa Jabar kembali ke Jawa Barat bukan ke DKI Jakarta. Dan kita harapkan dengan adanya Patimban ini, Patimban kan bertekad ini kemarin diresmikan oleh Presiden pada tahap 1, kami melihat bahwa selama ini manufaktur Jawa Barat itu melakukan hampir 60% kontribusi ekspornya bagi nasional. Tetapi uangnya masuk melalui Prabuang Kanjung Periur itu. Nah, dengan adanya Prabuang di Jawa Barat, kita berharap perputaran uang itu akan kembali lagi. Kedua, penerimaan kita selama ini kita mengupayakan untuk adanya kebijakan pajak ya. Terhadap perusahaan-perusahaan yang punya domisili, jadi perusahaan-perusahaan manufaktur di Jawa Barat dimiliki oleh kantor sosialnya di Jakarta. Sehingga pajaknya diambil oleh pemerintahan DKI. Nah, kami ingin bahwa domisili pabrik itu ya mendapatkan pelakuan pajaknya sama. Sehingga kita pemerintah provinsi juga mendapatkan pendapatannya. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan pelabuhan internasional Patimban memiliki peran penting dan strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian di Jabar maupun nasional. Dirinya pun meyakini pelabuhan Patimban akan menjadi kunci penghubung antar kawasan seperti industri manufaktur, pariwisata, sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor. Dengan lokasinya yang strategis di antara Bandara Ketajati dan kawasan industri di Bekasi, di Kerawang, dan di Purwakarta, saya yakin keberadaan pelabuhan Patimban ini akan menjadi kunci penghubung antar kawasan seperti industri manufaktur, pariwisata, dan sentra-sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor. Pembangunan tahap pertama pelabuhan Patimban melalui pendanaan Official Development Assistant dari Jepang meliputi area terminal, brickwater, shiwa, dan pavement, back-up area, jalan akses, jembatan penghubung, dan terminal kendaraan seluas 25 hektare. Pada tahap pertama, Patimban berkapasitas kart terminal sebesar 218 ribu completely built up dan kontainer terminal 250 ribu tes dari total kapasitas kumulatif 3,75 juta tes. Terima kasih telah menonton!